Intro Halo temen-temen Youtube, selamat datang di channel aku Sunny Dahein Hai, hari ini aku mau sharing, get ready with me Sama makeup yang aku belakangan ini suka banget Kalo gak salah aku pake makeup yang lumayan mirip Di Everland, dan banyak banget dari kalian yang nanyain aku, DM aku Kak, tolong dong bikin makeup tutorialnya ini Dan ada beberapa Youtube video yang aku lumayan mirip-mirip juga pake glitter Dan banyak banget dari kalian juga nanyain aku pake glitter apa Jadi hari ini aku pengen sharing sama kalian produk-produk yang aku lagi suka banget belakangan ini Yang aku pake daily Dan aku juga sempet bolongkan banyak kali untuk upload suka gak suka gitu kan Jadi video suka gak suka, ya sering absen sih Tapi maaf banget ya guys, karena saya suka lupa sama konten itu Gara-gara banyak konten lain yang aku harus upload kan belakangan ini Jadi hari ini sekalian kayak semi suka gak suka dan produk-produk yang aku suka banget Apa aja sih gitu Jadi aku pengen sharing disini So I hope you guys enjoy dan mari kita mulai videonya sekarang Pertama-tama aku bakalan pake primer Ini dari Code Glow Color yang N Peach Blank Primer SPF 50 Jadi Code sempet ngirimin as a PR package buat aku Cuman aku baru belakangan ini kesana Jadi aku baru dapet But I really really like this product you guys Aku padahal udah pake kayak 3 hari berturut-turut And I actually really really love it Karena dia ngetone upnya tuh bagus banget Dan sebagai primer It does its job gitu Dan BTW temen-temen terima kasih banyak ya For your love and support Buat yang konten pembalut aku Awalnya tuh aku rada nervous sih untuk nge-upload Soalnya takutnya tuh ntar di view-nya tuh kurang baik gitu kan Padahal motif aku kan pingin sharing sebagai something yang bisa menjadi educational Temen-temen yang di Indonesia yang baru habis puber dan segala macem Dan juga temen-temen yang selama ini gak pernah tau gunanya tampon itu seperti apa Dan mungkin ada orang yang berbeda pikiran mengenai tampon gitu kan Jadi aku pingin memberikan kayak insight sebenernya Kenapa sih orang pake tampon Dan juga pembalut tipe apa sih yang dipake di Korea gitu So thank you so much ya guys for your support Aku bener-bener ngerasa kayak Wah konten aku gak di view seperti itu Jadi aku sangat berterima kasih sama kalian semua Bener-bener Sanidahein Audiensnya tuh sangat supportive banget Makanya aku selalu ngerasa happy banget sih Setiap kali aku upload video baru Aku gak pernah pake loh jujur produk code Tapi setelah aku dikirimin untuk dicoba Bukan di endorse atau di pay atau gimana ya Tapi aku dikirimin aja terus disuruh coba And I really-really like it Produk ini sama foundation yang aku belakangan ini suka pake Goes well like twins gitu guys Bener-bener cocok banget Dan itu adalah Hera Black Foundation yang SPF 15 PA++ Aku punya tiga warna Yang awalnya tuh aku dikasih sama Joan Joan nanyain gitu kan Kayak eh kamu mau gak ini foundation gitu kan Aku ada lebih nih If you want let me know gitu kan Terus aku kayak oke gitu Terus aku rada GR Aku pikir aku cool tone gitu kan Dan ternyata pas aku pake Wow Saya Le pink banget mukanya Jadi akhirnya aku beli lagi satu Dan ternyata itu agak sedikit dark Jadi aku beli yang 23 neutral Dan ternyata neutral itu Pas dia oxidize di muka aku Dia lebih agak dark gitu loh guys Jadi akhirnya aku kembali lagi Dan aku beli yang 21N Ini yang aku bener-bener suka banget Dan warnanya cocok banget sama aku The reason kenapa aku suka foundation ini Karena dia ini tuh Pas udah set di muka kita tuh Kayak kulit kita sendiri Tapi coveragenya tuh bagus banget Dan dia ini gak cakey gitu guys That's why I really like it Jadi aku biasanya suka ambil satu pump dulu Dan aku biasanya taro di muka seperti ini Di dot-dotin gitu guys For some reason aku tuh suka ngedot di sebelah muka doang Karena aku suka ngeliat perbedaan coveragenya tuh Dan pas udah di blending itu Satisfying banget gitu loh Ah BTW aku lusa mau nonton Avengers lho Endgame I cannot wait I love Marvel Dan aku suka banget blockbuster movie Especially yang superhero-superhero Lucunya tuh aku gak gitu suka yang Cheek-vick-cheek-vick gitu loh guys Aku tuh kadang suka stress Kalo ngga cirplik Kayak greget sama Tokoh pemeran utama ceweknya Saya gak tau kenapa banyak banget Cheek-vick itu channelnya Yang muda-muda channelnya tuh suka pelin-pelin gitu Jadi aku kayak suka greget sendiri gitu Saya lebih suka yang superhero action Yang kayak girl power abis gitu See? Gila ya The coverage is amazing Dan it doesn't look like Kayak tebel gitu loh guys Padahal coverage-nya ini sangat bagus banget Tahunnya yang bener-bener breakthrough banget Menurut aku adalah hair up They are making a really big comeback this year Jadi aku suka deh Bukan hanya karena muse barunya Blackpink Dia nih sih Tapi produknya overall mereka juga sangat bagus sih Oh, sponge-nya aku pake beauty blender teman-teman Untuk foundation kayak gini aku suka banget pake beauty blender Karena dia blending-nya bagus banget Dan saya tau sekarang muka saya lagi putih banget Tapi ini juga efek kamera Dan ini kalo teroksidasi Dia bakalan lumayan dark Nah, seperti ini Dan kayaknya aku under eye-nya kurang Jadi aku bakalan tambahin sedikit di under eye Eh, BTW Semenjak aku single ya guys My ideal type berubah loh Mungkin karena efek singleness ya Jadi setelah sudah pernah pacaran sama beberapa tahun Akhirnya kayaknya aku tau apa yang aku ingin Dari cowok yang aku pengen pacarin Untuk yang ke depan Atau my future boyfriend gitu Kita sambil pake concealer ya Aku bakalan pake Code C Cover Layer Yang concealer 20,5 Peach Beige Ini yang belakangan ini aku pake juga And I actually really like it too So, I'm just gonna add a little bit on this side Yang biasanya aku ada kayak sunspot-sunspot Dan di bagian hidung That's all sih My ideal type yang belakangan ini ya guys Aku suka cowok yang bener-bener kerja keras Dengan kerjaannya Very kayak career driven Dan sangat bertanggung jawab sih Terus yang bener-bener memikirkan keluarga Kayak future family-nya dia Misalnya nih aku pacaran nih sama cowok ini Dan dia bener-bener udah mikirin kayak Oh, I wanna have a family with you Dan because I wanna have a family with you Aku pingin bekerja keras Dan aku Apa sih yang sebenernya aku bisa lakukan Biar kita bisa happy in the future Things like that, you know Yang bener-bener thoughtful Aku sih lemah banget sih sama cowok yang sangat thoughtful Dan yang bener-bener bertanggung jawab Berwibawa dan ada karismanya gitu Ya begitulah guys, I don't know I just feel like cowok yang kayak gitu Yang very attractive belakangan ini gitu Oke, aku kembali lagi ngambil primer aku yang dari Code Aku pake di leher Ini yang biasanya bikin warna tonenya tuh setara Tuh kan Jadi untuk temen-temen yang punya tone up Tone up itu bisa dipake di leher Tuh kan Tuh-tuh-tuh-tuh Hmm, not bad, not bad I'm gonna powder my face Dan powdernya aku masih pake yang sama sih Because I really love this Dan aku udah hampir mau habis yang Ponce Magic Powder BB Dan aku bakalan pake lid yang dari brand lain Dan biasanya aku suka taro di tempat seperti ini And then Aku ambil powder brush favorit aku dari Missha Ini yang nomor 201 Oh my goodness guys Ini bener-bener menurut aku brush yang drugstore Yang paling bagus dan kualitasnya paling oke menurut aku diantara semua drugstore Korea Soalnya cara dia kayak distribute produknya tuh kayak gak cakey gitu aja dia guys Ya apalagi ya ideal type aku apalagi ya Soalnya kalo harus di list Kayak aku harus pikir lagi sih Cuman aku gak demanding banget Kayak dalam in terms of look Mau harus ganteng atau gimana sih Nggak sih Aku lebih Gimana ya Lebih melihat personality-nya I think personality shines more than look gitu Dan it lasts forever kan Jadi aku suka tipe yang cowok yang bekerja keras Yang sangat career driven sih Dan yang bener-bener care banget sama aku Cheer Oke Hmm not bad Aneh gak sih guys Kalo aku tuh biasanya Instead of langsung jump ke mata Aku selalu cocokin dengan blush on aku dulu Aku tipe orang yang suka start with base dan langsung ke blush Karena gak tau kenapa blush itu selalu bikin aku happy banget gitu Jadi hari ini kita bakalan pake dua blush Pertama-tama karena aku pake bajunya warna kuning Aku pengen nyobain peach tea Peach cotton blusher yang saya aku picike Ini padahal warnanya kuning kan Tapi ternyata kalo dipake it's not that overwhelming Jadi aku pengen base-nya warna ini dulu Pas dipake tuh it's more like orangey peachy color So pretty Kalo kalian tipe idealnya kayak gimana guys Aku pengen tau deh Soalnya I feel like aku aja yang sering kasih tau kalian tipe ideal aku kayak gimana kan Tapi aku jarang-jarang denger dari kalian tipe ideal kalian gitu So I wanna know Jadi jangan lupa untuk komen di bawah Oh dan aku juga suka kalo cowok itu bisa diajakin kayak ngomong intelektual-intelektual stuff gitu sih Kayak gak cuman mengenai interest-interest kita Tapi I really like kayak ngomongin kayak masalah tentang politik Tentang bisnis What's happening around the world and things like that gitu Jadi aku suka sih yang kayak gitu-gitu Sebelasnya Korang bahana banget sih Gak apa-apa Tidak apa-apa karena ini get ready with me Jadi saya boleh bebas ya Monorak dan menor pun gak apa gitu Oke selanjutnya aku mau shading Dan aku bakalan ambil brush aku dari The Tool Lab yang Tapered Crease yang 2027 Dari semua yang mereka kirimin aku suka banget pake yang ini Dan shadingnya aku pake Black Rouge Up and Down Triple Contouring Ini salah satu contouring product yang aku suka banget Dan biasanya aku suka banget Contouring yang bagian sini Soalnya kalo di foto aku suka banget kalo bagian sini tuh sharp Dan aku juga lagi suka bikin hidungku tuh keliatan lebih kayak pendek bagian sini Karena bagian hidung aku yang sebelah sini kan lumayan panjang nih guys Kalo diliat rasionya tuh gini kan Jadi aku suka shading bagian bawah sini Dan bagian sini biar keliatan tuh dia lebih pendek gitu And then aku juga suka shading di bagian sini sih Biar bibir bagian bawah aku tuh lebih ada volume gitu Sekarang baru kita masuk ke shading muka Jadi mata tuh biasanya paling terakhir Aneh gak sih? Padahal kalo aku liat youtuber-youtuber lain Habis dari base mereka langsung ke mata Terus habis itu baru ke cheek, baru ke lips I'm like all over the place Aku gak gitu suka yang terlalu order banget Karena setiap orang memiliki rutinitas dan cara yang berbeda Ini bener-bener shading favorit aku banget Banyak orang yang suka kayak tuh cool for school dan segala macem kan Honestly menurut aku yang paling budget friendly tuh yang Black Rouge Dan paling bagus menurutku yang aku sering pake tuh yang Black Rouge sih Saya bukan makeup artist Jadi kalo misalnya metode saya salah atau gimana ya maklumi lah I'm just a youtuber, I'm not a professional makeup artist Alright, alright Sekarang baru kita bener-bener masuk ke brow Aku belakangan ini suka ketebelan tau gak sih guys Kalo ngefill in eyebrow aku Jadi kalo misalnya hari ini eyebrow saya terlalu keras banget Maaf ya Btw guys, aku mau kasih announcement ya Jadi setelah Sunny April, sayangnya Sunny Dahein akan mulai upload kembali setelah satu minggu Selesainya Sunny April Karena aku juga butuh break kan Jadi aku bakalan libur satu minggu dan just chilling Karena kan sebentar lagi ulang tahun aku nih 17 nih kan Jadi aku ingin kayak celebrate with my friends gitu sih So aku bakalan ke Bali bareng sama Joan I'm excited Soalnya Joan sama sekali gak pernah ke Bali kan Jadi aku wanna make sure that she has a good time Aku kan sekarang udah jarang banget nih ke Bali Gara-gara aku sekarang tinggal di Korea kan Untuk temen-temen yang sunshine dari Bali Tolong dong rekomendasiin Kayak tempat gitu where I can go and take Joan Soalnya yang aku tau tuh kayak omnia Omnia katanya yang lagi nge-hits banget kan Jadi I wanna take her there And then kayak ubud Biasanya kan ubud tuh lumayan kayak very aesthetic-esthetic kan Soalnya kayak ada tempat yang kita bisa coffee tasting Terus abis itu kayak giant swing Dan segala macem Tapi kan ya itu aku juga tau gitu loh Jadi untuk temen-temen yang jauh lebih tau dari aku Yang lagi nge-hits banget sekarang apa Komen di bawah Dan kasih aku advice untuk pergi kemana di Bali Karena saya sudah sangat asing sekarang dengan Bali guys Udah gak tinggal disitu udah berapa tahun gitu kan Anyway sekarang mari kita masuk ke mata Biasanya mata aku belakangan ini Suka gak terlalu yang dramatis banget sih Mungkin buat aku gak terlalu dramatis Ya mungkin untuk orang lain dramatis banget I don't know But aku lagi suka banget sama The Face Shop Mono Pop Eyes yang nomor 1 Surprisingly aku lagi suka banget reach out ke palette ini Karena semua brown yang ada disini tuh aku suka banget gitu Jadi aku biasanya suka nge-mix warna ini sama ini And apply Awalnya kan agak terlalu keras kan Jadi aku suka kayak blending pake tangan Biasanya tangan itu brush alami Yang sangat bagus sih menurut aku Karena orang-orang kayak bilang kan Oh harusnya kalo makeup tuh harus hanya pake brush gitu kan That's not true Saya dengan tangannya tuh blendingnya lebih halus gitu menurut aku sih Dan remainingnya aku suka taruh di bagian bawah kayak gini Giniin juga biar gak terlalu harsh brownnya Oh tadi untuk yang blush tambahan aku pake yang Rome N ya Yang Better Cheek yang nomor 2 Peachy Cheek Selanjutnya yang aku bakalan pake adalah Holika Holika Magic Inside Ini yang nomor 2 Rose Bust Rose Bust ini menurut aku cantik banget Ini gila ya Can you guys imagine? I use this so much Aku saking sering pakenya tuh udah sampe setengah dong Ini menurut aku glitter yang sangat compliment banget temen-temen warm tone Dan juga cool tone Dan kalo gak salah aku sempet pake ini di salah satu Sunny April aku Dan banyak banget yang nanyain kak, kakak pake glitter apa sih gitu Jadi untuk temen-temen yang penasaran sama ini tuh aku pake yang ini So aku suka pake di tengah seperti ini Awalnya tuh aku pakein aja Dan habis itu I just blend it out Ini cantik banget sih guys Lihat deh Cantik banget gak? Gila I love it Nah itu aku taro di bawah juga Seperti ini Dan habis itu aku bakalan kembali Dengan warna yang agak dark And then aplikasi ini tuh di bagian luar mata aku And then residunya aku juga bakalan apply di bagian sebelah kanan mata aku Hmm Now Kita bakalan masuk ke bagian eyeliner Aku suka banget sama Kiss Me Heroine Make Smooth and Liquid Liner yang brown Biasanya aku suka winged liner sih belakangan ini Soalnya winged liner tuh entah kenapa looknya tuh bikin sexy banget gitu loh guys Dan bikin mata aku tuh terliat lebih gede juga gitu loh Kayak gini, what do you guys think? Lumayan kan? Hmm For some reason aku selalu bikin dia kanan kiri berbeda Jadi kalo misalnya berbeda di video ini Maaf ya guys I just can't help it I'm not perfect Abis itu aku bakalan mix brown yang ada di sini Oh iya guys Aku dalam beberapa tahun ke depan pingin deh Pindah ke negara lain sama beberapa bulan gitu Korea will always be my home gitu loh Aku bakalan selalu ada di sini dan base-nya juga di sini Karena rumah aku juga di sini gitu kan Cuman aku pingin ke depannya Aku mencoba sesuatu yang baru Jadi aku pingin sih ideally kayak pindah ke Jepang Tinggal di sana sama beberapa bulan gitu I really wanna do that for like the next few years gitu Planning doang gitu But hey, who knows it might happen right? Aku sekarang bakalan curl lashes aku dengan ini Ini dewa banget guys So this is actually bener-bener small banget ya Untuk eyelash curler Karena yang biasanya tuh gedenya segini kan Kalian bisa bener-bener konsentrasiin tuh beberapa bagian Hingga semuanya tuh bisa lentik semua Karena kalo misalnya pake yang full kayak gini kan Pasti ada beberapa yang ketinggalan gitu kan This cover ini dari Aritaum Aku langsung kayak wah Sama jalan tuh semua eyelash curler out there Saya akan selamanya sangat loyal dengan eyelash curler-nya Aritaum Yang budget friendly banget gitu Ya tapi menurut kalian gimana nih guys? Kalo misalnya aku pindah ke Jepang Untuk bikin konten-konten asik juga Sama beberapa bulan doang nih gitu Menurut kalian gimana? Apakah bakalan ada banyak konten-konten yang bagus? And do you guys like Japanese content? Please let me know Dan liat deh BTW Gila Gila guys Wow Aku suka banget sih sama eyelash curler ini It's amazing Dan untuk mascara aku bakalan ambil Heroin Make Polyman Curl Mascara Yang super waterproof And also kalo misalnya aku bisa ketemu dengan orang yang aku sayang banget dan cinta banget Truly that I wanna spend my life with gitu Sama seumur hidup Mungkin di kedepannya atau gimana Aku beneran pingin deh Mungkin di kedepan Cause honestly kenapa? Aku udah tinggal sendiri tuh udah 9 tahun guys And I think aku sekarang lagi at a point in my life Where aku pingin aja kayak Kalo udah bertemu dengan someone yang The one gitu ya Aku pingin settle down sih gitu And have my own family gitu Jadi aku mikirnya gini Apa sih gunanya if you're successful but you have no significant other to share it with gitu sih Dan semoga kedepannya aku bisa bertemu dengan orang yang I can truly share it with gitu Menurut kalian gimana nih plan-plan aku kedepannya? Karena aku agak nervous sih Google gitu untuk sharing sama kalian plan aku kedepannya Karena kan banyak dari kalian yang subscribe aku dari konten-konten Korea aku dan Kpop segala macem Of course Kpop dan konten unboxing yang related dengan Korea aku bakalan tetep jalanin Meskipun nanti in the future lagi 2 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan aku udah di Jepang Aku bakalan tetep bolak-balik dan segala macem Jadi don't worry aku bakalan tetep deliver konten-konten yang kalian suka mengenai Korea juga Tapi aku juga pingin introduce kalian kehidupan aku nanti di Jepang seperti apa gitu sih Selanjutnya adalah Hera Aku bakalan pake Hera Sensual Intense Velvet Tapi bukan yang Red White Kali ini aku bakalan pake yang 172 Velvet Tomato Ini warna yang aku suka banget setelah Red Vibe sih Soalnya ini yang lebih summer dan lebih neon banget Liat deh Wuhh Taraaa Oke aku bakalan pake lensa kontak and I'll show you guys the final look This is the final look temen-temen Aku suka banget karena dia sangat wearable Dan juga aku lagi suka dengan lips-lips yang lumayan neon warnanya Karena dia cocok banget dengan baju-baju yang sangat bright kayak yellow kayak gini gitu Jadi aku lagi suka banget dengan makeup seperti ini Kalo di close up kalian bisa liat Sebenernya it's focused on glitter dan juga wing liner Dan lipsnya juga lebih ke arah yang cerah Dan untuk blush sebenernya kalian bisa layering gitu So yeah this is the final look I hope you guys enjoy Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Dan kalo misalnya kalian ada konten lain yang kalian pingin aku upload Jangan lupa untuk komen di bawah And I'll see you guys besok Taraaa